Nah, tapi pengen tau dong, apa sih tantangan vokal director di show dan panggung segede gitu ya? Ekspektasinya tinggi banget kan pasti? Ini sekalian aku mau edukasi sedikit ya, bahwa ada perbedaan fundamental yang lumayan beda banget gitu antara vokal director studio session, recording session, sama vokal director sebuah pertunjukan. Contohnya kayak Idol gitu. Jadi memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyiapkan si talent-talent ini untuk bisa secara representatif mewakili semua kepentingan si pertunjukan itu. Bukan cuma suara, tapi juga etitude gitu. Terus juga cara bernyanyi yang spektakuler. Terus bisa mengimbangi aransemen-aransemen juga yang banyak pastinya perubahan-perubahan atau gimmick-gimmick dari lagu-lagu aslinya gitu. Jadi aku mendistribusi ilmu-ilmu itu sih. Jadi bukan sekedar nyanyi ya. Kalau nyanyi mereka suara udah bagus-bagus banget. Tapi yang pasti pengalaman mereka akan panggung besar, panggung hiburan yang punya ekspektasi yang besar itu, nah itu aku coba kolaborasi sama mereka.